Intro Priyandi Satria, selaku Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association menjelaskan mengapa hanya 24 pembalap yang mengikuti sesi tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 Padahal dalam tes pramusim di Sirkuit Sepang, Malaysia jumlah pembalap yang mengikuti event tes pramusim sebanyak 29 orang Dalam konferensi pers Jumat 11 Februari 2022 ia menyampaikan jika tes pramusim itu bukan merupakan suatu keharusan bagi para pembalap dan tim untuk hadir Jadi, mereka bebas memilih untuk ikut atau tidak Namun terkait pramusim ini, Dorna Sport selaku pemegang hak komersial untuk olahraga sepeda motor MotoGP sudah mengajak mereka untuk turut serta mengikuti tes pramusim Tentu, Priyandi bersyukur karena Pertamina Mandalika, Sirkuit diberikan kehormatan untuk menjadi tempat tes pramusim Paul Espargaro keluar sebagai pembalap tercepat di tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 Di tes hari pertama, dengan waktu 1 menit 32,466 detik Catatan waktu pembalap Repsol Honda tersebut mengungguli Catatan pembalap Pata Yamaha Toprak Resgat Lioglu Di sesi kualifikasi World SBK Mandalika 2021 Dengan raihan 1 menit 32,877 detik Secara keseluruhan, catatan waktu pembalap di sore hari semakin cepat Catatan waktu Pol juga lebih cepat hampir 1 detik dari catatan pembalap Aprilia Maverick yakni 1 menit 33,147 detik pada pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah Catatan waktu para pembalap MotoGP pun diprediksi bisa lebih cepat pada tes hari kedua yakni hari Sabtu, 12 Februari 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!